Intro Soal data delay-nya Saya mau ke Jawa Timur terlebih dahulu. Mas Emil, kalau di Jawa Tengah menurut Pak Ganjar ada perbedaan data yang diinjek ataupun diinput? Di penuhkan di Cipayung itu sementara diduga akibat warga yang melakukan tujuan silaturamil barat. Perlukan karena tenaga medis yang tersedia masih kewalahan untuk menangani pasien yang terus berdatangan ke rumah sakit ini. Dan nantinya. Pada Kamis pagi. Sebelumnya almarhum sempat dirawat namun kondisi kesehatannya menurun dalam beberapa hari dan akhirnya meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui seluruh dunia maupun Indonesia mengalami pandemi yang banyak sekali memakan korban. Oleh karena itu kita menemukan inovasi yang membantu masyarakat umum dan juga tenaga medis dalam memonitoring kesehatan tanpa harus kontak langsung. Oleh karena itu kami mencari solusi pemecahan masalah tersebut dengan membuat prototip alat yaitu oximeter berbasis IOT. Nah alat ini dapat untuk memantau kesehatan dari jarak jauh berupa saturasi oksigen, heart rate, dan suhu badan. Alat ini kami beri nama telemonitoring oksimetri based on IOT. Dalam rumah sakit, alat ini dapat membantu perawat untuk memantau kesehatan yang sedang isolasi mandiri dari jarak jauh. Sehingga dapat mempermudah proses pemecahan suhu, saturasi, dan heart rate. Serta dapat meminimalisir kontak erat dengan pasien. Hal itu juga dapat mengurangi intensitas tatap muka antara pasien dengan tenaga medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Benki Hajar! Kita harus belajar! Perkenalkan nama saya, Riri Sekarindrom. Saya Anissa Olya Zahra. Saya Adia Redakus Bianti. Kami dari SMA Negeri 7, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat prototip alat yaitu telemonitoring oksimetri based on IOT. Untuk membuat alat ini, kami membutuhkan beberapa alat yang meliputi hardware dan software. Hardware yang dibutuhkan adalah node MCU, lalu ada port shield extension node MCU, lalu ada LCD, modul MAX 30100, dan ada sensor oksimetri hijau. Lalu ada sensor suhu DS18P20, PSU12V, dan Arduino Uno. Software yang dibutuhkan ada program, library, dan skematik. Yuk kita mulai dari tahap desain. Pertama, kita merangkai desain sebuah alat bagaimana dapat dirangkai dalam sebuah sistem. Berikut adalah tandaan alur dari alat yang kami buat. Selanjutnya, berikut adalah tampilan gambar diagram dari alat yang kami buat. Pertama, pasang sensor oksimeter dan gencangkan dengan sekrup. Pastikan sekrup terpasang dengan kuat agar sensor oksimeter tidak mudah goyang. Setelah itu, sambungkan kabel antara node MCU dengan sensor oksimeter dimulai dari warna hijau, biru, ungu, dan putih. Selanjutnya, pasang kabel warna oranye yang menghubungkan antara Arduino dan node MCU. Setelah selesai, hubungkan prototipe alat dengan listrik menggunakan power supply. Yang terakhir, untuk memprogramnya, sambungkan ke laptop menggunakan kabel data. Setelah semua selesai, maka prototipe alat sudah dapat digunakan. Yang pertama, letakkan ujung jari di atas oksimeter hijau. Kemudian, pegang sensor suhu. Dan hasil pengukuran akan ditampilkan di aplikasi Blink. Dapat dilihat, gerakan naik turun menandakan sensor sedang bekerja. Selain ditampilkan pada aplikasi, hasil pengukuran juga ditampilkan pada layar LCD. Konsep alat ini yang pertama adalah Arduino Uno akan membaca data dari sensor suhu yang akan dikegang. Dan node MCU akan membaca data dari sensor oksimeter. Kemudian, Arduino Uno akan mengirimkan data hasil sensor suhu ke node MCU. Setelah itu, node MCU akan mengirimkan data pengukuran suhu, heart rate, dan SpO2 ke layar LCD. Dan menampilkannya ke aplikasi Blink. Hasil pengukurannya bisa kita lihat di layar handphone. Bagian atas menunjukkan heart rate, lalu SpO2, dan suhu. Pada saat pembuatan telemonitoring oksimetri persona IOT, kita juga menemukan beberapa disipin ilmu. Hal ini berkaitan arat dengan hukum kimia, fisika, dan matematika. Konsep suhu untuk mengetahui kondisi suhu di mana suhu 36,5-37,5 derajat Celcius termasuk suhu normal, sedangkan lebih dari 38 derajat Celcius berarti demam. Hukum Lambert Hukum Lambert terlibat dalam pendeteksi saturasi oksigen hemoglobin. Hukum ini menyatakan bahwa energi elektromagnetik yang diabsorpsi maka akan ditransmisikan kembali secara eksponensial. Sementara itu, luas penampang jari juga mempengaruhi nilai saturasi. Gelombang elektromagnetik Cahaya LED inframerah lebih banyak diserap oleh oksi hemoglobin. Rasio perbedaan penyerapan cahaya tersebut menjadi acuan untuk menentukan saturasi O2. Pengetahuan Matematika Yaitu sebagai perbandingan pada saturasi oksigen. Pada saturasi oksigen digambarkan dengan perbandingan HbO2 dengan total jumlah Hb adari yang tersedia untuk melepas oksigen ketika diukur menggunakan singel oksimetri. Hakikat cahaya Pengaruh hakikat cahaya pada pengukuran kadar hemoglobin dengan darah sendiri melibatkan hukum fisika, yaitu cepat rambat gelombang cahaya. Hal ini dinyatakan dengan rumus C sama dengan lambda kali frekuensi, di mana C adalah cepat rambat gelombang cahaya yang bernilai 3x108 mps, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan F adalah frekuensi gelombang dengan satuan hertz. Berikut tabel deskripsi video kami, informasi lebih lanjut dapat dibaca dalam tabel. Persimpulan yang dapat kami berikan adalah prototek alat telemonitoring aksimetri based on IOT ini dapat menampilkan suhu tubuh, saturasi SPU2, dan heart rate melalui HbO2. Setelah mendengar penjelaskan sebelumnya, kami berharap alat ini dapat membantu masyarakat, terutama para tenaga medis dalam menangani kasus COVID-19. Baik para dokter maupun peralat, tidak perlu lagi mengecek secara berkala ke tempat tidur pasien. Kami juga berharap dengan adanya alat ini, teman-teman Genki Hajat dan masyarakat di luar sana dapat termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi tempat guna yang dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada guru pemimpin, panitia penyelanggara, dan semua pihak yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa Genki Hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.